Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Lupus Custom Konten kali ini saya akan share ban IRC Ini IRC 110x80 Belinya 1 tahun yang lalu Tipenya soft ya karetnya Ini kena paku 4 bulan yang lalu Jadi 4 bulan yang lalu ini kena paku Pertamanya bocor halus saja Terus saya pompa Pakunya tidak saya copot Dan dia tidak gembes lagi ya Atau tidak berkurang udaranya Nah ini 4 bulan yang lalu Sudah saya pakai kendieng Klaten dieng Balik lagi klaten Kemudian ke klaten Pantai Porok Wonosari Balik lagi ke klaten Terus klaten Wonosari Balik lagi ke klaten Purwokerto Jadi dari klaten Purwokerto ke klaten Terus pantai lagi Pantai klaten ke pantai Ngetun Wonosari Ke klaten lagi Jadi sudah sampai mana-mana Ini pakunya kita lihat Nah ini pakunya Masih nempel dengan rat Ini sudah 4 bulan yang lalu Sudah ke Kendieng Dari klaten ke Kendieng Itu boncengan Ke klaten lagi Langsung ke pantai Boncengan Ke klaten lagi Langsung ke Purwokerto Sendiri Ke klaten lagi PP semua itu Ke pantai lagi Boncengan Ke klaten lagi Dengan membawa paku ini Di ban Selama 4 bulan Tidak saya tambal Tidak saya copot Soalnya Kenapa tidak saya tambal Tidak saya copot Karena kalau ditambal itu Lubangnya biasanya semakin besar Jadi malah semakin robek Semakin besar Saran saya Kalau sahabat subscriber Diisi cairan aja Cairan Anti bocor itu Sedikit aja Kalau bocornya kayak gini Kalau mau dicabut loh Kalau tidak dicabut Ya biarin aja Diisi cairan juga Lebih bagus Tapi sedikit aja Soalnya ini kecil Pakunya itu IRC 110 per 80 Tipenya soft Bannya kentul-kentul Ini satu tahun Cepat habis ini Kalau IRC seperti ini Satu tahun aja Habis ini Tubeless Gitu aja dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Dukung terus Channel saya Semoga sehat selalu Terima kasih Sub indo by broth3rmax